Istri pesulap merah disantet anak daddy tulis pesan menyentuh Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Di tengah isu perceraian yang menerpa Daddy Mulyadi dan Ani Ratna Mustika, Sang Putra menuliskan kalimat menyentuh Tulisan anak daddy dan Ani ini menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment Sementara itu pesulap merah atau Marshall Radival memberikan klarifikasi soal gosip istrinya Tika Megalestari sakit karena santet Kemudian Rosa akhirnya buka suara setelah dirinya digosipkan menjadi selingkuhan dari Reza Arab Pengen tahu lebih lengkapnya, simak rangkuman beritanya berikut ini Yang pertama, pesan menyentuh anak Daddy dan juga Ani Di tengah isu perceraian Daddy Mulyadi dan Ani Maulana Akbar mengunggah foto yang menunjukkan kebersamaan sang ayah dengan adik bungsunya Nyi Hyang Sukma Ayu Dia pun menuliskan kalimat menyentuh pada unggahan tersebut di akun pribadi di Instagramnya Harum abadi, wangi sejati Tulis Maula Akbar Yang kedua, pernyataan Rosa soal Reza Arab Rosa mengisyaratkan bukan selingkuhan dari Reza Arab Lentaran dirinya lebih menyukai pria bermata sipit Menjawab pertanyaan netizen, aku suka yang sipit-sipit Sudah itu saja, tulis Rosa di Twitter Dan yang terakhir, istri pesulap merah disantet Pesulap merah menegaskan bahwa rumor istrinya disantet adalah palsu Dan sebuah kabar bohong Nggak fake banget fitnah itu Sembarangan, kata pesulap merah dalam tayangan di Intense Investigasi di Youtube Rumah pesulap merah di teror usai bongkar praktek dukun Pesulap merah alias Marcel Redival mengaku kediamannya seringkali di teror oleh orang tak dikenal Teror tersebut diduga imbas dari kiprahnya membongkar trik dukun Marcel Redival sempat diinformasikan oleh Pak RT rumahnya Dicari oleh orang tak dikenal menggunakan motor mewah Ancaman beberapa kali RT saya bilang Ada yang nanyain pake Ninja 250R jam 2 pagi Nyariin rumah kamu, tapi untungnya RT bisa kerjasama Ditanya mau ngapain tapi mereka nggak jawab terus akhirnya kabur Kata Marcel Kemudian beberapa orang pun sempat mencari dirinya oleh beberapa orang mengetasnamakan Pak Depokan Tetapi dia tidak memastikan Pak Depokan mana yang mencari keberadaannya tersebut Pak Depokan sampai hari ini saya nggak takut jelasnya Bukan teror, Marcel dan keluarga lebih takut terkenal daripada ancaman Kini banyak yang menggoda dirinya sehingga istrinya merasa khawatir dengan persoalan tersebut Keluarga saya nggak, istri malah lebih khawatir ke wanita di TikTok Banyak yang bilang idaman gitu-gitu Saya left cuma senyum di video, dijadiin video jidak-jiduk ungkapnya Istri saya lebih khawatir saya tergoda sama hal itu Kalau pendukuman nggak sama sekali, bungkasnya Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit, ini faktanya Beredar unggahan video yang menyebutkan pesulap merah dilarikan ke rumah sakit Video tersebut beredar di media sosial Akun Facebook ini membagikan video tersebut pada Senin 15 Agustus 2022 Pada video terlihat pesulap merah tengah terbaring di kasur rumah sakit Pada unggahan video tersebut berdurasi 4 menit 21 detik disertai Dengan narasi sebagai berikut Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit Benarkah berikut cek faktanya? Dari hasil penelusuran, klien pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah Terbaring di kasur rumah sakit adalah salah Faktanya video yang beredar telah disunting Melalui reverse image, gambar tersebut berasal dari gambar yang diunggasi terus rumah sakit Kerakatau medika pada artikel berjudul Keunggulan pelayanan rawat inap VIP Edelwis Foto yang terbaring pada gambar sampul artikel diganti dengan wajah pesulap merah Begitu pula setelah video disimak hingga selesai Tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa saat pesulap merah dirawat di rumah sakit Sejumlah klip dalam video itu pun hanya menjelaskan Tentang perseteruan pesulap merah dengan persatuan dukunsi Indonesia Pesulap merah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada selasa 9 Agustus 2022 Seperti diketahui nama pesulap merah atau bernama asli Marshall Radival Tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah ia kerap menampilkan trik-trik perdukunan Perseteruannya dengan pendiri pada epokan Nurzak Sejati Blitar Gusang Sudin pun tidak luput dari sorotan di media sosial Klaim pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah terbaring di kasur rumah sakit adalah salah Faktanya video yang beredar telah disunting Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulat konten Atau konten manipulasi Manipulat konten atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi Yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel Gampangnya konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten Yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!